Nabi SAW mengangkat Usama yang masih begitu beliau untuk memimpin pasukan menghadapi Romawi. Beliau berkata, Usama, berangkatlah atas nama Allah dan keberkahan darinya. Aku angkat engkau sebagai pemimpin pasukan ini. Kemudian Rasulullah serahkan pasukan kepada Usama. Beliau berkata, Berangkatlah dengan nama Allah. Pengangkatan Usama tentu sedikit menjadi kontroversi karena secara kultur, bangsa Arab terbiasa mengangkat orang-orang yang berusia dan memiliki pengalaman. Jarang dari mereka menuakan seseorang yang tidak diketahui rekam jejaknya. Karena itu, sebagian sahabat mempertanyakan pengangkatan Usama. Bukan karena dengki dan tidak suka, tetapi karena hal itu tidak biasa. Mengetahui penolakan tersebut, Rasulullah SAW menunjukkan ekspresi ketidaksukaan. Beliau keluar dari rumahnya kemudian naik ke mimbar. Beliau berpidato. Saudara-saudaraku sekalian, ucapan apa yang keluar dari kalian yang sampai padaku tentang penunjukkan Usama bin Zaid. Demi Allah, kalau kalian mencelak keputusanku menunjuk Usama, artinya kalian juga mencelak keputusanku sebelumnya yang telah menunjuk ayahnya. Demi Allah, kalau kepemimpinan itu alis syarat kepatutan, bahkan anaknya ini memiliki kepatutan setelah ayahnya. Kalau kepemimpinan itu karena orang yang paling aku cintai, Usama ini adalah orang yang paling aku cintai. Dia dan ayahnya representasi dari setiap kebaikan. Aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepadanya, karena dia termasuk orang terbaik di tengah kalian. Saat Usama tengah berada di pinggiran kota, utusan Umu Aiman mendatanginya. Utusan itu mengabarkan bahwa Rasulullah SAW wafat. Usama pun mengerahkan pasukannya kembali ke Madinah. Saat itu Umar, Abu Ubaidah bin Al-Jaroh, berada di tengah pasukan. Mereka menatap jasad Rasulullah. Rasulullah wafat saat matahari di hari Senin 12 Rabiul awal itu sudah bergeser dari tengah. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar R.A. menggantikan beliau memimpin umat. Saat itu, banyak orang-orang Arab pinggiran yang murtad. Para tokoh sahabat datang menemui Abu Bakar. Mereka berkata, Wahai Holifah Rasulullah, orang-orang Arab, yaitu orang luar Madinah dari segala sisi, telah membatalkan perjanjian denganmu. Karena itu, jangan engkau buat pasukan ini terpisah-pisah ke berbagai daerah. Buatlah pasukan terkumpul di satu titik untuk menghadapi orang-orang murtad itu. Alasan lainnya, kalau pasukan keluar dari Madinah, maka Madinah tidak akan aman. Padahal di dalamnya, ada anak-anak dan kaum wanita. Pertimbangkanlah untuk menunda menghadapi Romawi, agar kita tidak dikalahkan oleh orang-orang sekitar kita sendiri. Setelah orang-orang murtad ini kembali atau ancaman pedang mereka hilang, barulah engkau kirim Usama. Saat itu baru kita hadapi ancaman Romawi. Namun Abu Bakar Asidik tetap teguh untuk memberangkatkan pasukan Usama. Ia berkata, Demi Allah, seandainya ada hewan buas memangsaku di kota Madinah, aku tidak akan membatalkan keberangkatan pasukan ini. Berangkatlah pasukan Usama, dan pasukan ini berhasil menyelesaikan misinya dengan baik. Mereka kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Kewibawaan Usama pun bertambah, meskipun ia masih sangat muda. Penunjukannya adalah sesuatu yang tepat. Ia benar-benar bisa diandalkan. Pengiriman pasukan ini ternyata memberi dampak besar terhadap kokohnya daulah Islamiyah di Madinah. Padahal setelah wafatnya Nabi, kondisi jajarah Arab goncang. Banyak kabilah yang murtad. Mereka bersiap berbalik menyerang Madinah. Ternyata pasukan yang keluarnya dikira akan melemahkan materi kaum muslimin di mata musuh, justru malah sebaliknya. Allah munculkan kekuatan secara moral, justru mental musuh-musuh mereka yang melemah. Pasukan besar yang diberangkatkan jauh meninggalkan Madinah berhasil mengalahkan Romawi. Runtuhlah rencana makar kabilah murtad tersebut. Niat mereka untuk menyerang tiba-tiba rontuk begitu saja. Sebab terbesarnya adalah karena keteguhan Abu Bakar untuk memberangkatkan pasukan yang telah Rasulullah siapkan. Ia tak ingin menarik apa yang telah disiapkan oleh Rasulullah. Dari sini kita bisa ketahui, kemenangan itu bukan hanya berbekal persiapan materi. Ada faktor menawi yang bisa jadi jauh lebih kuat, yaitu menaati Allah dan Rasulnya. Usama bin Zaid adalah salah seorang sahabat yang mendapat bimbingan langsung dari rumah Nabawi. Rasulullah SAW mendidiknya dan menubuhkan jiwa kepemimpinan padanya. Hasilnya, di usia 15 tahun ia memimpin pasukan besar untuk menghadapi Romawi, satu kerajaan kuat dengan pengalaman militer yang panjang. Cukup sebagai bukti kemampuan kepemimpinannya. Rasulullah mengangkatnya menjadi pimpinan pasukan yang didalamnya terdapat Umar bin Al-Hotob dan Abu Ubaidah bin Al-Jarroh, dua tokoh sahabat senior. Melihat pemuda yang tidak berpengalaman memimpin sahabat-sahabat senior yang berpengalaman, orang-orang pun meragukannya. Mereka mulai berkomentar terhadap Usama. Namun Rasulullah justru membela. Dari Hisham bin Urwa, dari ayahnya, tak kala Umar bin Khotob menetapkan pembagian. Ia menetapkan 5.000 untuk Usama bin Zaid, sementara untuk ayahnya, Abdullah bin Umar, ia beri 2.000. Abdullah bin Umar pun mengomentari, Engkau melebihkan Usama, padahal aku menghadiri peperangan yang tidak dia hadiri. Umar menjawab, Sesungguhnya Usama lebih dicintai oleh Rasulullah dari dirimu, dan ayahnya lebih dicintai Rasulullah dibanding ayahmu. Dari budaknya Usama bin Zaid, ia menceritakan bahwa ia pernah berangkat bersama Usama menuju Wadil Kuro. Mereka kesana dalam rangka mengambil harta milik Usama. Katanya, Usama adalah seorang yang terbiasa puasa Senin dan Kamis. Budaknya berkata pada Usama, Mengapa engkau rutin berpuasa di hari Senin dan Kamis, padahal engkau sudah tua? Kemudian Usama pun menjawab, Sesungguhnya Nabi Allah terbiasa puasa di hari Senin dan Kamis. Beliau ditanya, Mengapa melakukan itu? Kemudian beliau menjawab, Sesungguhnya amalan-amalanku diangkat pada hari Senin dan Kamis. Ketika terjadi fitnah di tengah para sahabat, Usama bin Zaid Rodiolohu Anhu mengambil sikap untuk tidak ikut-ikutan dalam masalah tersebut. Ia tidak memihak kubu Ali, tidak juga kubu Muawiyah. Dan Usama wafat di akhir pemerintahan Muawiyah Rodiolohu Anhu. Ia sempat tinggal di Almizah, sebuah daerah yang terletak di barat Damascus. Setelah itu, ia kembali ke Wadil Kuroh dan tinggal di sana. Akhirnya, ia kembali ke Madinah dan wafat di kota suci tersebut. Usama bin Zaid, ia wafat pada tahun 54 Hijriah, setelah menempuh hidup yang penuh dengan pengorbanan dan berjihad di jalan Allah. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih. Terima kasih.